Intro Memasuki waktu libur panjang dan cuti bersama, Taman Marga Satwa Ragunan menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Semenjak memasuki libur panjang, jumlah pengunjung di Ragunan terpantau meningkat, tercatat mulai dari tanggal 28 sampai 29 Oktober telah mencapai 1.400 pengunjung. Taman Marga Satwa Ragunan juga menetapkan protokol kesehatan dengan ketat, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh dan penyediaan tempat mencuci tangan. Namun, Taman Marga Satwa Ragunan menetapkan bahwa ibu hamil, lansia, dan bayi tidak diperbolehkan berkunjung untuk memperkecil kemungkinan penyebaran virus COVID-19. Kesehatan sampai sekarang masih tetap dijalankan, dan diterapkan secara ketat ya, dimulai dari pintu masuk, dilakukan konkuransi tubuh, disijakan hand sanitizer, tempat mencuci tangan, juga ada parpe disimpatkan, kita yang harus diinjak, kita bebas lagi selamat. Nah, wajib bermasker, menjaga jarak, kita ya, menjaga kemungkinan. Dan APCW Transisi ini emang kita sarankan untuk melakukan pendaftaran secara dari kota reservasi online. Nah, itu dilakukan hamil satu, maksimal satu kali mendaftar 5 orang untuk berkunjung besok hari. Terima kasih telah menonton!